Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku. Hari ini kita bakal membahas tentang video-video creepy yang terekam oleh kamera CCTV. Biasanya kamera CCTV itu diletakkan di tempat-tempat yang strategis, dengan tujuan untuk keamanan dan lain-lain. Tapi gak jarang justru hal-hal lain yang terekam di kamera CCTV. So langsung aja, ini dia 5 penampakan terseram yang terekam CCTV. Seorang bernama Garrett Williams ditugaskan untuk bekerja memperbaiki sistem kamera CCTV yang ada di sebuah bandara di Amerika Serikat. Selama dia bekerja, seringkali dia ngerasa kalau alat-alatnya itu sering berpindah sendiri. Dan juga mesin tiket masuk di area parkir bandara itu sering mengeluarkan tiket di malam hari. Padahal gak ada yang menekannya, sampai kertasnya habis. Dan suatu hari dia menyadari ada yang aneh di rekaman CCTV, sebuah ruangan di bandara itu. Perhatikan video ini baik-baik. Kalian bisa lihat kan, ada tangan kecil yang tiba-tiba muncul dari dalam meja. Tangan itu mencoba untuk menyentuh buah apel yang diletakkan di pinggir meja. Dan tentu aja apel itu langsung jatuh ke lantai. Petugas bandara yang duduk di sebelah situ sama sekali tidak menyadari akan kehadiran tangan ini. Dia baru menoleh ketika dia mendengar suara buah apelnya yang jatuh ke lantai. Mungkin pada saat itu dia ngerasa bisa aja buah apelnya itu jatuh sendiri karena menggelinding atau gak sengaja kesenggol. Tapi setelah dia melihat rekaman video ini, dia sangat terkejut. Kalau gue lihat dari posisi kameranya, pergerakan dari orang-orang yang ada di situ, sampai dengan background ceritanya. Gue yakin banget sih kalau video ini bukan video fake, video prank, atau video settingan. Tapi gue juga gak tau itu tangan siapa men. Next. Video yang kedua ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang berada di sebuah nightclub di Singapura. Suatu malam ketika nightclub itu lagi sepi, cuman ada satu bartender dan dua orang pelanggan. Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera CCTV. Tiba-tiba ada sesuatu yang berada di sana. Tiba-tiba salah satu kursi yang ada di situ seperti mengayun Yang gak lama kemudian jatuh sendiri Tiga orang yang tadi pastinya langsung kaget Dan langsung menoleh ke arah kursi yang jatuh itu Dan persis ketika salah satu pelanggan itu mencoba untuk membenarkan posisi kursi itu Ada bayangan putih seperti siluet anak kecil yang berlari di belakang mereka Bayangannya itu kelihatan jelas banget Dan pergerakannya itu mirip banget sama kayak anak kecil lagi lari guys Apakah mungkin ini adalah sosok tuyul yang biasanya disebut sama orang-orang Indonesia Lagian kejadiannya ini di Singapura Jadi masih deket kan sama Indonesia Atau jangan-jangan tuyul ini memang dipelihara oleh pemilik nightclub ini Gimana menurut kalian? Next Video yang berikutnya pertama kali di upload oleh pengguna Facebook bernama Elihu Alejandro Venegas Alejandro mengupload dua video Dimana video itu ada rekaman dari dua kamera CCTV yang menghadap ke arah jalan yang sama Tapi dari dua sudut yang berbeda Dan ketika Alejandro melihat rekaman video ini Dia langsung menyadari ada yang aneh di dalam video ini Di video yang barusan kalian bisa melihat Di seberang jalan disitu ada orang yang berbaju putih yang sedang berjalan Tiba-tiba di tengah video orang ini seperti menghilang berkamuflase dengan sekitarnya Nah kejadian yang barusan Kalau cuma dari satu angle kamera Bisa aja kalian bilang Ah ini mah cuma video editan kali bang Tapi karena ini dari dua sudut kamera yang berbeda Menurut gue bakalan sulit banget untuk ngedit video kayak gini Bahkan kalau kalian perhatikan Proses menghilangnya itu sama persis di kedua angle kamera ini Objek-objek yang ada di sekitar orang ini semuanya terlihat jelas dan fokus Cuman orang ini aja yang terlihat seperti menghilang Dari situ gue bisa tarik kesimpulan kayaknya ini masalahnya bukan di kamera CCTVnya So gimana nih menurut kalian? Apakah kalian masih percaya kalau video yang barusan itu adalah video editan? Atau jangan-jangan ini adalah bukti nyata bahwa di sekitar kita Memang ada manusia yang memiliki kemampuan untuk menghilang? Komen di bawah Next Di tengah malam Video yang keempat ini berasal dari seorang pengguna Reddit bernama J-Hood3119 Dia memposting video ini disertai caption Dimana dia bercerita bahwa video ini berasal dari rekaman kamera CCTV Yang dipasang di rumah temannya Temannya memasang kamera CCTV di halaman depan rumahnya untuk keamanan Karena belakangan anjingnya sering ketakutan tanpa sebab yang jelas Jadi dia memutuskan untuk mengecek rekaman kamera CCTV itu Dan ini yang ditemukan Fenomena di video yang barusan hampir mirip dengan video yang ketiga tadi Ada siluat bayangan manusia yang berjalan dan tiba-tiba ngilang Padahal semua objek di sekitarnya itu fokus dan kelihatan jelas Bedanya kalau video yang sebelumnya itu terjadi di siang hari Video yang keempat ini terjadi di tengah malam Gue gak tau kalian notice atau enggak Tapi di bawah pojok kiri video Disitu kelihatan ada seekor anjing kecil milik teman pengguna Reddit ini Anjing itu diem aja Gak menggonggong Gak mengejar Tapi dia seperti mengamati pergerakan sosok itu Dan kalau gue zoom sosok itu matanya bercahaya Nah disini nih yang menurut gue aneh banget men Karena mata manusia itu tidak bercahaya dalam gelap Meskipun disinarin cahaya sekalipun Bukan kayak mata kucing ya Di komen section dari postingan Reddit ini Gue bacain masih tetep banyak yang percaya Kalau itu cuma orang Tapi gak sedikit juga yang percaya Kalau itu bukan orang Next Gue gak tau video ini kejadiannya dimana Karena kalau gue liat di videonya Itu banyak pohon pisang Gue rasa mirip banget sama di Indonesia Ada sebuah rekaman kamera CCTV Yang merekam seorang pengendara motor Yang melintas di sebuah jalan sempit Dan ketika dia sedang memarkirkan motornya Tiba-tiba ada sosok berbaju putih Yang sepertinya menyambut kedatangan orang ini Dan ketika dia Yang sepertinya menyambut espkah Kalau kalian perhatikan di video yang tadi sosok itu muncul sebanyak dua kali Yang pertama kemunculannya cepat banget Kayak gak sengaja ke senter lampu motor Abis itu langsung hilang Dan sepertinya pengendara motor ini masih belum sadar Dan gak lama kemudian sosok itu muncul lagi Dan kali ini orang itu sadar dan langsung kabur ketakutan Video ini creepy banget sih Kalian bahkan bisa lihat detail proses terbangnya dari sosok ini Kalau video ini fake gue juga sama sekali gak ngerti gimana cara bikinnya Apakah video ini diedit, pake boneka atau apa gue juga gak tau Tapi kalau video ini real Gue juga ngerasa ada yang aneh dengan sudut pengambilan kamera CCTV ini Biasanya kamera CCTV itu diarahkan ke tempat-tempat yang ramai Tapi kamera ini seperti mengarah ke kebun pisang Ngapain coba? Atau bisa jadi itu halaman depan rumah orang ini Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah Oke guys itu tadi 5 penampakan terseram yang terekam CCTV So video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy dan paling menegangkan Dan video mana yang menurut kalian real Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang Please kasih tau gue di komen di bawah As always guys kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru Dan follow juga Instagram aku di Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye